Intro Sosok Yunda Faisyah, istri Kodenis Lim, bermula nikah ta'aruf tanpa cinta suami Inilah sosok Yunda Faisyah, istri Kodenis Lim, tengah jadi sorotan publik terkait kisah masa lalu sang suami yang kini hijrah jadi ustad Seperti diketahui, sosok Denis Lim beberapa tahun lalu dikabarkan seorang pebisnis judi internasional yang kini memutuskan menjadi pendakwa Denis Lim memilih untuk meninggalkan dunia perjudian yang telah membuatnya kaya raya Di balik sosok Kodenis Lim, sosok sang istri yang menikah ta'aruf juga tuai sorotan Lantas siapakah sosok Yunda, istri Denis Lim ini? Denis Lim menikah dengan Yunda Faisyah, wanita asal Medan melalui proses ta'aruf Yunda dan Denis Lim ternyata bertemu di pesantren yang sama namun berbeda lokasi Diketahui, Yunda sempat menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yunda berasal dari pondok pesantren Darut Tauhid, Cabang Medan Sedangkan Kodenis Lim menempuh pendidikan di Cabang Bandung Mereka bertemu dalam satu event keagamaan Saat hadir dalam podcast Denis Sumargo, Yunda bersama sang suami Denis Lim akhirnya membongkar awal pertemuan mereka hingga akhirnya menikah Menurut pengakuan istri Denis Lim, awal mulanya merasa tidak tertarik karena kepopuleran suami di mata wanita-wanita sekelilingnya Sang istri awalnya merasa tidak ingin mendapatkan perhatian banyak orang karena dekat dengan Denis Lim Tetapi setelah melihat kualitas keilmuan lelaki Tionghoa itu, akhirnya minta petunjuk Allah dan berakhir dengan pernikahan Yunda mengaku awalnya pernikahannya dijodohkan oleh teman akrab Denis Lim Menikah pun bukan karena dilandasi oleh perasaan cinta karena paras Tetapi mau hidup bersama dengan tujuan yang sama, yaitu saling memperbaiki diri untuk Allah Seiring perjalanan waktu, mereka menjadi saling mencintai dengan alasan mempunyai tujuan yang sama yaitu beribadah mencari ridha Allah Kodens Lim menjelaskan pula perkenalan keduanya karena bimbingan dari para guru Lebih lanjut, Yunda pula menceritakan masa lalu Awalnya bukan perempuan yang berpenampilan seperti sekarang, ia masih sering buka tutup hijab Akhirnya hidayah itu datang saat ia menyaksikan sendiri sakratul maut dari temannya yang sakit kanker lukimia Muncul pertanyaan Yunda tentang kehidupan setelah mati itu harus kemana Ia merasa ketakutan karena memikirkan masa depannya di akhirat Ia memutuskan untuk berhijrah dengan awal kehidupan yang mencoba masuk di dunia dance dan modeling Perjalanan hijrahnya bertambah indah ketika menikah dengan Dennis Lim Tujuannya memang untuk sama-sama memperdalam agama Islam